Apa jadinya makan burger dengan nasi? Wah ini mungkin terdengar aneh, tapi inilah sebuah inovasi baru di dunia kuliner namanya burger nasi. Dan ini semakin unik karena tersedia pilihan burger nasi merah atau nasi putih yang disajikan dengan aneka saus rasa semur, rendang, pedas, dan satir. Wah seberapa kita lihat liputannya berikut ini. Bicara tentang burger, pasti yang ada di pikiran Anda adalah roti yang ditumpuk dengan daging, sayur, dan saus. Tapi tidak untuk burger yang satu ini yang punya keunikan. Bukan roti sebagai bahan utamanya dalam penyajian burger, tetapi menggunakan nasi. Wah sebuah eksperimen yang unik ya. Eksperimen sih sebenarnya, eksperimen kita pengen ganti roti itu dari nasi. Nah nasinya itu kita eksperimenin. Dari bumbu, di nasi, sampai dicetak, sampai ke bentuk. Jadi kayak burger gitu. Di sini tersedia burger nasi dengan nasi putih atau nasi merah. Nah proses pembuatannya cukup mudah. Setelah beras dimasak, nasi kemudian dipadatkan dan dibuat seperti bentuk bulat menyerupai roti burger. Daging sebagai bahan utama digoreng dan dilengkapi dengan sayuran. Nah uniknya lagi, jika burger biasanya menggunakan saus sambal dan tomat, Di kedai burger ini disediakan saus dengan rasa semur, pedas, rendang, dan saus rasa sate. Wah sudah terbayang kan kelesatannya? Pasti beda. Beda banget, karena kan kalau roti itu penyangannya hanya sebentar ya. Lalu kalau nasi itu penyangannya lama jadi dibilang itu makanan ringan ya bukan, Tapi di belakangan merah juga bukan enak lepas lah sama anak-anak muda sekarang. Untuk satu porsi burger nasi, Anda cukup membayar 15 hingga 20 ribu rupiah saja. Kedai burger nasi ini bisa Anda temukan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tentu saja kehadiran inovasi burger dari nasi ini membuat Anda lebih sehat dan lebih Indonesia. Bisa Ansari melaporkan dari Jakarta.